Ternyata setelah ditampilkan dalam result, grand total untuk penghasilan Agus dengan Suwandi itu lebih banyak Agus ya. Dia mencapai Rp760.000. Sementara Suwandi itu dia pencapaiannya hanya Rp515.000 untuk beberapa kota yang disasar. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Agus ini dia lebih bagus nih. Ternyata yang paling banyak di Minapi itu adalah tempe super dibanding keripik singkong. Kita akan menggunakan data, database seperti ini yang sudah saya siapkan. Data ini berisi banyak agen. Ini ada beberapa agen ya, teracak dia sistemnya, nggak karuan. Artinya tersusunnya nggak rapi. Kemudian produknya juga begitu, ada banyak produk di sini. Nah, dengan data yang kompleks ini, bagaimana cara kita agar dapat mempresentasikan kepada audiens agar tabelnya nggak serumit ini. Bagaimana caranya kita mau menjelaskan kepada audiens atau kepada customer kita tentang hasil perolehan dari masing-masing agen misalnya. Atau mungkin bagaimana kejualan dari produk prefixing kong di beberapa kota. Ini kan repot ya. Kita harus melihat scroll ke atas, scroll ke bawah, kemudian melihat angkanya. Padahal sebenarnya, kalau kita bisa menggunakan fitur pivot table, maka semua yang terlihat terlibat ini akan menjadi sangat mudah. Karena nanti datanya kita bisa-pisah-pisah ya, sesuai dengan yang kita butuhkan saja. Oke, gambarannya kurang lebih nanti seperti ini. Nah, ini adalah data yang sudah saya pivotkan. Tabelnya di sebelah kiri dengan di sebelah kanan. Tab sebelah kanan ini ada pivot table fill-nya, yang nanti akan kita bisa atur ya. Kemudian di sini saya sudah simulasikan untuk agen algus, itu ada beberapa produk yang dijual ya. Kemudian di sini juga ada result-nya yang tampil secara otomatis, tanpa harus kita masukkan rumus ya. Ingat, di sini kita nggak ada main rumus untuk pivot table. Semuanya sepuluh otomatis dan semuanya memudahkan kita untuk menampilkan data-data dari data rentahnya yang ini. Nah, nanti kita akan coba simulasikan tahapan-tahapan sehingga nanti kita bisa menampilkan pivot table seperti ini. Oke, baik. Saya akan mulai menjelaskan mulai dari data kosong seperti ini. Jadi di sebelah sini nggak ada data pivot table-nya ya. Cuma data mentah yang berisi database perusahaan BKDN. Nah, untuk bisa mengambil data di pivot table ini, pertama-tama kita harus blok dulu ya tabelnya. Coba di blok mulai dari headernya sampai ke bawah. Ini header tabelnya sampai ke bawah sini. Seperti ini. Setelah itu, kalian masuk di tombol insert. Cari di situ pivot table. Diklik satu kali. Nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog ini memperlukan kepada kita untuk memilih area mana yang akan kita konversi menjadi pivot table. Ini otomatis ya. Dia sudah memilih table or range-nya. Ini range-nya. Ini adalah area yang sudah kita blok tadi. Dia otomatis membaca. Di sini sudah muncul. Jadi, kita nggak perlu lagi blok-blok lagi di sini. Cukup kita ke bagian bawah. Ini ada tulisan atau keterangan. Kita mau menempatkan pivot table-nya di mana. Ada dua pilihan di sini. Ada new worksheet. Itu artinya lembar kerja yang baru. Kalau exciting worksheet itu artinya kita masukkan di lembar kerja yang sudah ada. Karena kita mau bikin baru dan belum ada data pivot table-nya. Maka kita pilih new worksheet atau lembar kerja yang baru. Ini yang di klik ya. Kemudian pilih tombol OK untuk memunculkan area pivot table-nya. Otomatis nanti akan bertambah sheet yang baru di sebelah ya. Seperti ini dia modelnya. Di sebelah kanan juga muncul keterangan header dari table yang sudah kita buat. Tanggal, agen, produk, kota, harga jual, harga pokok, profit. Yang dimaksud header itu ini. Yang kuning ini. Ini namanya header table ya. Nah, bagaimana caranya agar data-data tadi itu bisa kita munculkan di sebelah sini. Dalam bentuk pivot table. Caranya adalah, di sini kan ada kotak-kotak ya. Kotak centang yang sudah disediakan di sebelah tulisan. Kita cukup centang aja. Mana yang mau kita tampilkan di dalam pivot. Contoh, saya mau menampilkan beberapa data aja nih. Bagaimana semuanya ya. Misalnya, saya mau tampilkan agen. Kemudian produk. Kota, apa lagi ya. Profit deh. Ini aja misalnya ya. Ada 4 data yang sudah saya pilih untuk saya sortir. Saya pilih-pilih gitu kan. Karena mungkin data ini yang saya butuhkan untuk presentasi kepada customer misalnya ya. Jadi, nggak perlu semuanya gitu kan. Mana-mana yang kita butuhkan, ya itu aja yang kita masukkan di sini. Nah, sekarang sudah muncul ya data-data itu. Ada agen. Ini Agus. Kemudian, Boba ini adalah produknya. Yang di bawah sini adalah kotanya. Nah, bagaimana mengatur agar pivot table-nya itu dia nggak ampura dulu kayak begini ya. Nah, supaya dia terlihat lebih simple, kita bisa mengaturnya di bagian sini. Kalian perhatikan kursus saya di bagian drag fill ya. Tempat untuk mengeser isian dari pivot table kita. Ada 4 kotak atau 4 fill di sini. Ada fill filter, ada kolom, ada row, ada fill you. Kalau filter ini dia gunanya untuk menyaring data-data apa yang mau kita tampilkan. Kalau kolom, ya kolom gitu kan. Kalau row ya, baris. Kalau fill itu nilainya, yang kayak gini nominal ya. Untuk fill ini, bisa kita geser ya. Misalnya, saya mau pindahkan. Ini kan ada, di bagian row ini kan ada agen produk kota. Jadi kan ada 3 fill ya di sini. Misalnya, saya mau pindahkan kota mungkin ya. Saya klik tahan, kemudian saya geser ke area kolom misalnya. Saya lepas di sini, maka nanti kotanya atau isian kotanya akan pindah ke bagian kolom. Dan otomatis ini tampilannya berubah. Coba diperhatikan. Kota Bogor, Mamucu, Pangkal Pinang, Kematang Siantar, dan kota lainnya. Ini semua kota ya ditampilkan di bagian kolom. Kalau misalnya kita mau ubah juga produknya, kita mau pindahkan juga ke bagian kolom. Kalau bisa, jadi kita klik tahan produk, kemudian kita geser ke kolom. Nanti dia berubah lagi nih tampilannya. Yang jelasnya, kalau kita acuannya kolom, yaudah. Dia akan menjadi seperti ini. Nah, tinggal nanti kalian improvisasi mana tabel yang menurut kalian itu lebih simple gitu kelihatannya. Nanti bisa digeser, misalnya kota ini saya geser ke sini. Jadi bebas ya. Kalian bebas berimprovisasi mana yang kalian butuhkan datanya, mana yang tidak. Kalau ada yang mau dihapus, misalnya kalian mau hapus kota, ya tinggal di anu centang aja. Ini centangnya kota dihilangkan saja, maka nanti dia datanya akan hilang. Kemudian produk saya pindahkan ke sini misalnya. Jadi hanya dua datanya misalnya. Yang saya bandingkan ya, agen dengan produk yang dijual. Agen, ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh orang. Nah, kemudian produknya ada, eh ada tiga ya. Boba, kretik, singkong dengan tempe, super. Jadi inilah resultnya atau hasil dari pivot table-nya ya. Dia akan secara otomatis menampilkan data-datanya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya, kalau misalnya kita mau melakukan penyaringan nih terhadap data pivot yang sudah kita bikin. Misalnya nih, saya mau tambahkan lagi ya di dalam sini kotanya. Kemudian kita mau menyaring data. Jadi di bagian ini, bagian filter ini bisa kita gunakan ya. Caranya adalah kita bisa geser aja salah satu filter kita. Contohnya agen ya. Misalnya saya klik tahan agennya. Lalu saya geser ke bagian filter yang ini. Nah, nanti untuk agen itu, dia akan muncul di sini nih. Dalam bentuk filter. Di bagian atas ya. Ada tanda panah ke bawah yang berfungsi untuk memilih seluruh nama agennya. Jadi ketika saya klik ya, ini akan muncul semua nama agen. Ada Agus, Kodir, dan seterusnya ke bawah. Kalau misalnya kita mau menampilkan datanya Agus saja, maka kita cukup klik Agus. Kemudian kita pilih Oka. Nanti untuk datanya, dia akan muncul seperti ini ya. Data Agus itu dia ada beberapa kota ya. Yang di Sasar, Bogor, Mamurju, Pangkal Pinang, dan Kematang, Siantar. Kalau misalnya kita mau tampilkan dua nama, bisa. Jadi kita pilih select multiple item. Ini dicentang aja. Kemudian kita pilih lagi nama yang lain. Misalnya Rini. Saya centang, lalu Oka. Nanti akan muncul dua orang ya. Dengan isian dari kotanya ini semua. Jadi ini dia adalah gabungan dari dua orang. Yaitu Agus dan Rini Susanti datanya. Kalau misalnya filternya mau diganti dari agen menjadi produk, bisa juga. Jadi agennya saya pindahkan kembali ke row. Misalnya produknya saya geser ke filter. Di sini tinggal kita pilih aja produk mana yang mau kita tampilkan. Misalnya Griffixing Kong. Saya pilih Oka. Nah nanti di sini yang muncul Griffixing Kong aja. Jadi untuk data Griffixing Kong itu dijual di Mamuju. Jadi ada dua orang yang menjual di Mamuju. Rini dan Agus. Ini keuntungan yang mereka dapatkan. Di Pakal Pinang juga Agus dan Rini yang menjual. Misalnya tiga, cuma Rini yang menjual. Dan keuntungannya itu hanya Rp80.000. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mau tampilkan semua, all aja. Oke. Nah nanti dia kayak begini. Oke. Itu satu. Kemudian kalau misalnya kita mau bikin data perbandingan nih. Perbandingan pivot ya. Ini kan ada pivot pertama nih di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan ini kita mau tampilkan perbandingan pivot table berikutnya. Jadi caranya sama kayak tadi. Kita kembali dulu ke data utama yang ada di sini. Kemudian block lagi area-nya. Nah setelah di block, kita masuk di tombol insert. Lalu ke pivot table lagi. Untuk pemilihan area pivot-nya, itu kita tempatkan di exciting worksheet ya. Karena kita mau letakkan di sheet yang sama. Tapi di samping dari tabel pivot yang sebelumnya kita sudah buat. Yang berikutnya, kita masuk di sheet yang mau kita tuju ya. Yang sheet satu ini kita klik nih. Sebelah di data kan ada sheet satu ya. Kalian coba klik satu kali. Nah kemudian tentukan di mana kita mau meletakkan sheet barunya. Mungkin di samping sini ya. Saya jarak satu kolom deh. Saya mau letakkan di sini. Jadi kalian klik begitu. Kemudian berikutnya, kalian pilih tombol OK. Nah nanti akan muncul di sini ya. Area pivot berikutnya. Pivot table 2. Di sini kita bisa bikin perbandingan yang lain lagi ya. Contoh misalnya, saya mau tampilkan agen produk, kota, profit. Karena saya mau bandingkan. Ini sudah muncul. Kemudian saya coba filter di sini berdasarkan agen. Ini saya geser ke atas sedikit. Kota, produk. Supaya sama dengan di sebelah ya. Kemudian di sini saya mau tampilkan untuk agen di tabel sebelah kiri. Misalnya Agus ya. Terus di sebelah sini saya mau bikin Suandi misalnya. Dari dua data ini, kita bisa membandingkan ya. Ada agen Agus dengan agen Suandi. Nah ketika kita presentasi di depan, ternyata setelah ditampilkan dalam result, grand total untuk penghasilan Agus dengan Suandi itu lebih banyak Agus ya. Dia mencapai Rp760.000. Sementara Suandi itu dia pencapaiannya hanya Rp515.000 untuk beberapa kota yang disasar. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata Agus ini dia lebih bagus nih. Kemudian kalau misalnya kita mau compare yang lain, bisa juga. Misalnya agennya kita ganti nih. Jadi produk nih. Produk mana yang paling laris? Gitu kan agennya saya pindahkan ke bawah. Nah di sini juga begitu. Saya ubah produknya di atas. Kemudian di sini agennya ke bawah. Saya coba tampilkan produk keripik singkong nih. Keripik singkong di sini. Kemudian di sini tempe support. Nah ternyata yang paling banyak diminati itu adalah tempe support dibanding keripik singkong. Keripik singkong itu hanya berhasil dijual oleh Agus di dua kota. Sebesar Rp375.000. Sementara untuk tempe support itu terjual di beberapa kota nih. Satu, dua, tiga, empat. Ada lima kota. Dengan keuntungan Rp1.325.000. Jangan khawatir karena apapun yang kita tampilkan dalam pivot table itu tidak akan merubah data utama yang ada di sini. Berikutnya kita akan mengubah tampilan dari pivot table. Jadi kita cukup klik aja di area pivot table yang mau kita ubah. Misalnya di pivot table sebelah kanan nih. Saya mau ubah. Kemudian masuk di design. Di sini ada banyak warna nih. Silahkan dipilih aja ya. Warna pivotnya yang mana? Yang mau dipakai. Begitu juga di sini kalau kita mau ubah. Silahkan dicari warna yang diinginkan.